Sebelumnya di Cinta Fitri Akhirnya ternyata mereka ada disini Lihat deh Fit, gambar ini tuh bagus banget ya Farah pasti kaget deh Coba tolong jelaskan ini apa Kalau dengan foto ini Bikin kita semua bisa ketemu sama Mami lagi Aku senang Berarti ini semua cuma Tipuannya Miska Kalau handphone Fitri ada disini Gue bisa dapetin nomor lain Kalau Fitri punya handphone dua Kayak punya Anur Ada apa antara Miska sama Fitri ya Ada yang dirahasiakan dari aku Tas aku pernah berbuka Jangan-jangan Miska Ngapain Fitri ada disini Mau kemana dia Ini gawat Miska lagi menuju kemari Miska itu udah mulai curiga sama Nuraini Kalau Nuraini itu orang surahnya Fitri Sekarang Miska mau ngecek Nuraini kesini Miska dari depan Saya pengen lihat HP kamu mana Tuh Taksi Mami Hei tunggu Hei berhenti Apa betul itu Mami Tapi ini gak mungkin Mami udah meninggal Apa sih yang sebenarnya terjadi Kenapa semuanya makin aneh Mereka Cuman Jangan lupa Mereka 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 Siapa? Aduh... Panceng orang ini, gangguin saya mulu-ulu. Siapa? Itu lho, Bu. Dia teman tuan pacar saya. Saya seru volentulus, perang-perang saya sakit. Saya seru volentulus. Terpelatihan banget nih. Saya jadi pusing, dia terlalu laku gini, gimana ya? Gitu, Bu. Terus udah kayak gitu ya. Udah, diangkat aja. Gimana kalau... Ibu yang anggapin aja, bilangnya saya lagi sibuk. Kok kamu gak sopan sih? Saya tuh atasan kamu, gak boleh ngangkat telepon kamu. Ngapain banget. Maaf, Bu. Saya ini gak bermaksud. Desi... Desi... Kamu jadi ngangkat ya? Oh, iya. Sini, Mbak. Angkatnya di belakang rumah tadi. Berenang ketawaan saya bohong. Yaudah, nurse-nya pulang dulu ya. Ya, Bu gak mau minum dulu. Gak perlu. Oh ya, kamu jangan kelamaan lagi bolosnya. Cepetan masuk. Ya... Ya ampun, Mbak. Ambil lah banget ya gak ketahuan. Aku dari tadi udah deg-degan banget. Untungnya aku juga sigap. Lagi telepon dari Farah. Mas, ini handphonenya. Aku harus ngomongin dia. Halo? Iya, Mas. Tadi Mas Farah lepon aku ya. Ada apa? Iya, Fit. Kamu dimana, Fit? Kenapa gak diangkat sih? Aduh, maaf, Mas. Handphonenya gak kedengeran. Aku silent. Ada apa, Mas? Enggak. Kamu sekarang dimana? Kamu kok pergi gak kasih tau aku sih? Tadi aku buru-buru pulang ke rumah, terus aku ke rumah temen lagi. Masih lama di sana, sayang? Enggak, ini udah mau pulang kok. Yaudah, kamu cepet pulang ke rumah ya. Aku pengen ngomong penting sama kamu di rumah. Soal apa, Mas? Gitannya kamu kesel ya? Enggak, kita ngomong di rumah aja deh. Ya? Ada apa, Mbak? Kayaknya Farah marah sama aku deh. Tapi dia gak tau. Dia gak mau ngasih tau, dia tuh marah kenapa sama aku. Emangnya tadi dia bilang apa? Iya, dia gak nyurah apa-apa. Cuman mancing aku supaya cepetan pulang ke rumah. Mungkin cuma ada salah paham kali, Mbak. Mendingan sekarang Mbak cepetan ganti baju sebelum Mbak pulang. Ya? Yaudah, aku ganti dulu ya. Aduh, kenapa sih ini? Gak rapi-rapi. Sini, Pak. Biar aku yang setrikain. He? Belum dicolokin ya? Aduh, dasar udah tua. Pikun. Bloon lagi. Hehehe. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tentu anak Astagfirullahaladzim Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oma, Farel mana Fit? Ada di dalam, kenapa Is? Tadi dia minta gue kesini Katanya ada yang mau diomongin Soal apa ya? Ada apa, Rel? Duduk, Is Is, gue butuh bantuan lo, Is Untuk acara besok sore Acara apa, Rel? Talilan Talilan? Iya Ya, baca doa Yasin dan Talilan Emang siapa yang meninggal, Rel? Is, Mami meninggal, Is Iya Sampai sekarang kita belum baca Yassin dan Talilan untuk Mami, Is Kenapa, Is? Eh, enggak, Gini, Rel Maksud gue Kan meninggalnya udah lama Emang masih, masih, masih perlu gitu? Ya, anggap aja ini Peringatan Seratus harinya Mami Dan mungkin besok bukan Cuma jadi tahlilan aja Tapi bakal jadi surprise party Ada apaan sih perayaan seratus hari? Emang, emang kenapa ada pimpinan baru di retro Punya rencana program satu hari terus berhasil gitu Ya itu mah gak bakal efektif lah, Yang Buat apa sih? Enggak, Miss Aku mau bikin acara Untuk menyelesaikan semua keraguan yang ada selama ini Keraguan apa nih maksudnya? Keraguan Bahwa Mami sudah meninggal Maksud kamu? Aku besok ada rencana untuk mengajak semuanya Baca Yassin dan Tahlilan Ya itu yang hitung Untuk peringatan seratus harinya Mami Ya itu pun kalau benar-benar Mami sudah meninggal Apalah kecepatan? Mis, aku gak mau masalahnya berlelarut Aku mau semuanya jelas Dan aku Mau besok diadakannya Acara tahlilan itu Dan baca doa Yassin bersama Walaupun ada ustad yang memimpin Aku mau Fitri Baca Yassin Tahlil Dan Al-Fatiyah Untuk Mami Kalau Fitri sudah melakukan itu semua Aku baru percaya Kalau Mami sudah meninggal Tolong Nganis Kalian lihat kan? Aku gak usah susah-susah ngejatuhin kalian Tapi Farel sendiri yang bakal ngejatuhin kalian Apa? Apa? Apa Mami? Kamu mau ngejatuhin siapa? Hah? Enggak Oma Cuman besok Farel mau ngadain acara tahlilan Yang seratus hari meninggalnya Mami Lihat Dan mungkin besok bukan cuman jadi tahlilan aja Tapi bakal jadi surprise party Dasar berbegiks ya Besok kita ganti doanya ya Besok kamu yang cepet-cepet masuk liang kubur Miska dikubur Amin Aduh ngeri amat Oma gak boleh terlalu Emosional Nanti takut Jantungnya berhenti Terus nanti stroke menyon lagi Kaya-kaya dulu gak mau kan? Ya kan? Ya kita lihat aja besok Apakah Fitri sanggup Untuk menyebutkan Ibu Amelia Utama Sebagai seorang Almarhumah Terus sekarang gimana Fit? Oma? Iya Fit Mami Kamu ada apa sih Fit? Mia, aku ada masalah Mi Kita semua dalam masalah Aku gak tau gimana cara jalan keluarnya Masya Allah masalah apa lagi sih Fit? Besok Marel ngadain tahlilan buat Mami Mau mengadakan tahlilan buat Mami Iya Mi Dan dia pengen bener-bener dengerin Yasin dan tahlilan dari mulut aku Ya Allah Fit Kenapa Farel bisa berpikiran Kesitu ya Fit ya? Dia sampai ngundang ustad Untuk dateng ke acara besok Mia, aku udah bingung Aku harus gimana lagi? Gak mungkin kan aku bener-bener Baca fatah dan kirim tahlil ke Mami Iya, iya, iya Fit Coba Coba nanti kita pikirin ya Mungkin ada solusi yang terbaik Dan pasti akan ada jalan keluar ya Fit Sabar ya Naya Iya Mi Ya Allah Farel Kok dibakarin di dalam kamar mandi Kenapa gak dibuang di tempat sampah luar ya Terus dibakar di sana Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Apa ya? Alhamdulillah Mama akhirnya pulang juga Iya, tapi Oh Apa sih mamanya kah? Kasian Biar mama istirahat dulu dong Iya, iya Yaudah mama istirahat aja Mama gak usah mikirin apa-apa Abel udah berasain rumah Kau sama Tante Rita Sekarang abel lagi mau bikin makanan Tante Rita? Iya, Pak Tadi abel dijemput Sekolah sama Tante Rita Terus Tante Rita-nya mana, Bill? Tadi sih Tante Rita lagi beresin kamar Papa sama Mama Di Surat dari laboratorium kan ada di dalam sana, Di Rit Pasti Fitri gak ada yang selamatan untuk bacainya aku, Al-Fatih Ya Allah, gimana ini? Kalo Farel gak cepet-cepet inget masa lalunya lagi Miska akan bisa mengontrol Farel dan Dan keadaan semuanya Kenapa aku harus hidup? Kalo keadaannya seperti itu nanti Kalo aku mati Mungkin semua masalah ini akan selesai Dan Fitri Juga Farel akan bisa bahagia bersama Kalo Farel sampe tahu semua ini Farel pasti akan sangat membenci aku Ya Allah Aku gak bisa hidup dalam kebenciannya Farel Dan Dan Farel bukan hanya membenci aku Tapi Tapi dia pasti akan membenci Fitri Dia akan menyalahkan aku dan Fitri Tapi Tapi kalo aku mati Atau menghilang Semua masalah akan selesai Dan Fitri akan membajikan Al-Fatih Untukku besok Maka kamu berjadinya Lia Kamu Kamu harus berkorban Demi kebahagiaan anak-anak kau Dan Miska 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 tidak akan mengganggu lagi keluarga kamu Maafin mati Fitri Mati harus pergi ninggalin kami Kalo masalah itu emang salahnya aku Sen Soalnya aku gak pernah cerita sama si Giman Tentang pengalaman Kenangan aku sama Jojo Ya Mas Terus gimana dong kalo penyamaran Giman ketahuan sama Jojo Oh iya Gimana ya Orang bingung juga dong Lah Kamu aja bingung gimana aku Mas Eh Cemo Lu kasih ide dong Diam aja lo Ada ide gak? Ah Kang Bro mananya saya Cema lagi lah liur Kang Tidak bisa mikir Error otaknya Paya lo Gak bisa diandelin Lu mah error dari lahir Pokai Eh Genderwo Masih Bema mana? Oh Ada di dalam Biasa Lagi nulis surat cinta Hah? Surat cinta? Surat cinta? Tumpen tuh anak bikin surat cinta Emangnya buat siapa Bang Cecep? Cie ide Dipake nanya lagi Ya buat Neng Bondo Nengken Hihihi Hahaha Hahaha Hahahaha Hahahahaha Wah Gua Duh hai Nengkencantikan Sungguh tiada tara Bikin betapung hati tergila-gila Dengan keterusan hati betap Betap minta Terimalah ini betapung surat cinta I love you, Shani Pantri, mana, Shani? Noni, Shani, jangan tinggal betap Tunggu noni Jangan begitu dong, eh, anak mana? Weh, Shani, weh, Shani Orasa protes Mbak Non-Sani kita Orasa menikmati Sebab rupa mu elah Senengi keru aku Kok ko pijan narko Mbak Non-Sani tunggu kedatanganku Aduh, 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 aduh Katah, pintar, mantap Maaf, saya lancang masuk rumah kalian Dan saya menemukan file Saya pikir file itu penting Kamu udah lihat isinya, Rick? Enggak, semuanya hampir terbakar, jadi saya enggak tahu isinya, tapi saya cepat baca yang enggak terbakar, dan itu laporan kesehatan Mbak Kayla, tapi saya pikir file itu benar-benar penting, Pak. Tapi kenapa mesti dibakar? Udah lah, Rit, itu bukan urusan kamu, mendingan sekarang kamu pulang aja deh. Mbak Kayla kayaknya benar-benar benci sama saya, Pak, padahal saya udah berbuat baik sama dia. Rit, maafin kata-kata istri saya, kamu minggu kamu. Tapi Mbak Kayla benar-benar benci sama saya, Pak. Bahkan Mbak Kayla cemburu karena saya deket sama Bapak. Enggak, enggak, Rit, ini enggak ada hubungannya sama kecemburuan, Rit. Terus kenapa Mbak Kayla bersikap dingin sama saya, Pak? Yaudah, Rit, kamu pulang aja ya. Kamu enggak usah khawatir, biar saya ngurusin. Ya, mau ke mana? Aku mau ke kantor, Miss. Kamu yakin mau ke kantor? Aku nggak bisa terlalu lama pengennya bekerjaan. Loh, kan kamu bisa-bisa tolong sama aku kalau masalah kerjaan. Sebenarnya juga aku butuh keluar sih, Miss. Butuh refreshing. Biar aku bisa keluar juga sebentar-bentar. Oh ya, aku yakin sih. Kamu juga pasti sumpah, kamu pengen sedikit refreshing nggak apa-apa sih. Aku ngerti. Aku jangan ngomong sama kamu, aku udah ngundang beberapa anak yatim untuk datang ke acara seratus hariannya Mami. Kenapa sih, Miss, ya? Kamu sudah membantu banyak. Ya, bagaimanapun kan dia mertua aku yang paling nggak walaupun Mami udah nggak ada, kita bisa mengenang dia dengan ngirim doa buat dia, ya kan? Ya. Aku harus gimana ini? Selama tadi itu nggak mungkin diadain. Mami belum meninggal. Rel, kalau kamu tahu semuanya mungkin dia nggak akan kayak gini. Kamu harus inget semuanya, Rel. Terus yang ini polisi. Kita kejar yuk penjahatnya, yuk. Ya, ada apa ya? Ya, halo. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma. Lia... Lia nggak pengen ketemu sama Mama? Ada apa, Lia? Ada masalah apa lagi? Nggak ada masalah apa-apa kok, Ma. Tapi... Lia ngerasa nggak enak badan aja. Lia... Suka sesek aja, Ma. Makanya Lia nggak pengen ketemu sama Mama. Ya udah. Kamu kan harus terus kontrol jantung. Udah lama kan nggak kontrol? Iya, Ma. Mama... Mama bisa ketemu sama Lia, kan, Ma? Ya, Mama akan coba ya. Usaha datang ya. Sekarang ya, Ma? Di tempat biasa. Nggak usah, Ma. Eh... Lia takut aja ketemu sama Miska kalo di sana. Kini aja nanti kalo Lia udah jalan. Lia kesana-kesan, Ma, ya. Ya. Sekarang Mama siap-siap, ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Bu Lia kenapa, Bu? Nggak tau juga tuh. Lalu itu minta ketemu. Ya udah. Aku siap-siap dulu ya, boleh ya. Maafet mami. Maafet mami. Maafet mami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mami yakin kamu bisa lebih kuat dan bertahan daripada Mami. Sampaikan salam saya, Mami, sama Rafa dan Alim. Dan kalau dia pesan nanti, kamu ceritainya bagaimana om ayah ini seangkan menjadi ingin merengkau. Maaf, Mami, Vi. Maaf, Mami. Mami harus berkiling kami. Tidak, kayak gini. Lo emang keterlaluan, Di. Siapa perempuan ini, Di? Gue gak nyangka lo tega-teganya berbuat kayak gini, Di. Gue kecewa sama lo. Biar cinta kita, Tunggu di harung awal ini. Oke, gue cek banget nih. Silahkan. Terima kasih. Oh, iya, Rit. Nanti kalau udah report baru dari PT. Tunas, kamu kerjain lagi ya. Oke. Rit, nanti besok kalau misalkan ini, kamu tolong urusin masa laporan-laporan ya. Iya. Misalkan? Di. Eh, lo emang keterlaluan, Di. Siapa perempuan ini, Di? Gue gak nyangka lo tega-teganya berbuat kayak gini, Di. Gue kecewa sama lo. Itu Aldo sama Hadi kenapa berantem, sih? Tante, Tante mau pergi? Iya, Des. Mau pergi kemana, Tante? Mau Desi temenin? Gak usah. Pak Selamat lagi di masjid, ya, Des? Oh, enggak, Bapak ada kok. Pak! Pak, ini. Tante Lia katanya mau pergi. Loh, Bu Lia mau kemana? Enggak kok, Pak. Saya mau ketemu sama ibu saya. Saya titip surat ini untuk Fitri. Kalau Fitri datang, Tolong dikasih, ya, Pak, ya. Nanti, Kalau sudah selesai, Telepon saja Desi. Biar Desi yang jemput, ya. Ya, makasih. Sama-sama, Tante. Tante, hati-hati, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, dong, Fit. Maaf, Mas. Aku cuma membawain teh buat kamu. Aku ganti, ya, sebenarnya? Enggak, enggak. Enggak, enggak usah. Aku lagi ngamut minum teh. Farloh masih peduli sama aku. Aku bisa lihat dari matanya. Tapi kenapa sikapnya begitu dingin sama aku? Yang? Mau ke mana? Aku mau ke masjid. Mau ngomongin soal persiapan untuk acara nanti. Oh, aku ikut dong. Yaudah. Yuk. Ya. Ada apa, Lia? Kamu nangis? Enggak ada apa-apa, Goma. Jangan bohong, ya. Mama bisa baca dari mata kamu. Kamu itu pasti ada hal-hal yang penting yang mau kamu sampaikan ke Mama. Kalau enggak, ya, untuk apa kamu minta Mama ketemu di sini? Enggak ada apa-apa, Goma. Tadi... Tadi Lia sebetulnya cuma stres. Tapi setelah Lia meluk Mama, Lia jadi lega. Tenang, Lia. Kita pasti dapat melewatin masalah ini. Ingat, Allah kasih cobaan sama kita tidak akan melebihi kemampuan umatnya. Iya, Mama. Tapi... Tapi kita harus melakukan sesuatu, kan, Mama? Ya, untuk Farel juga, Fitri. Doain Lia, ya, Mama. Mama selalu doain kamu. Doain Farel, doain Fitri, doain keluarga supaya kita cepat melewati masalah ini. Tapi benar. Kamu itu enggak ada apa-apa. Enggak ada yang kamu mau sampaikan ke Mama. Enggak ada apa-apa kok, Mama. Benar kok. Mama. Mama... Mama... Mama jaga diri, ya, Mama. Iya, pasti. Amu hati-hati, ya. Ya, Mama. Tadi Oma ketemuan sama Lia di taman. Ketemuan? Emangnya ada, Pak? Gak tahu tuh, Fit. Apakah sih ada yang penting, ya? Tapi dia tuh cuma pengen meluk Oma. Waktu meluk Oma juga dia tuh nangis. Waktu Oma tanya ada apa. Tapi dia bilang tinggal kenapa-napa. Aneh, biasa Mami gak pernah kayak gitu. Iya, Fit. Oma rasa juga begitu. Gak biasanya kan dia tuh begitu. Masa Mami cuma meluk terus gak ngomong apa-apa? Iya, Fit. Aneh kan? Katanya dia tuh agak stres. Tapi katanya setelah meluk Oma, katanya stresnya tuh hilang. Aduh, ya Allah. Mami gak mungkin kayak gitu tiba-tiba. Pasti ada yang sembunyiin sama Mami dari kita berdua, Oma. Iya, Fit. Oma rasa juga begitu. Gak biasanya kan dia tuh begitu. Ya udah, coba aku telfon Mami ya. Aku takut kenapa-napa. Ya, Fit. Telfon dia ya. Siapa tau ya kalo sama kamu dia tuh mau ngomong. Iya. 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 around Tadi masih nyambung, sekarang mati. Astagfirullahaladzim. Iya, Mbak. Desi, Mami gimana? Des, tolong kasih tahu sama aku, Mami itu kenapa sih? Gini, Mbak, tadi sebenarnya Tante Lia... Mami kenapa, Des? Tolong kamu jujur sama aku, Mami kenapa? Jadi tadi gini, Mbak, Tante Lia tadi pergi, pamit pergi, terus sebelum pergi Tante Lia nitipin surat. Katanya sih suratnya buat Mbak Fitri. Surat? Iya, dititipin sama aku, katanya disuruh sampein ke Mbak Fitri, Mbak suratnya. Yaudah, sekarang kau kesana ya, mau ambil suratnya, Mami. Iya, Mbak, aku tunggu ya, Mbak. Assalamualaikum. Yaudah, Mami itu kenapa sih? Miss? Mbak, aku kesana dulu ya? Iya. Tidak. 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 Ya Allah, maafkan aku, karena selama ini telah berbohong pada anakku sendiri. Ya Allah, jika memang ibuku masih hidup, tolong ya Allah, pertumbukan aku dengannya. Kau tahu ya Allah, bahwa ini aku lakukan demi kebaikannya, demi keutuhan bermatahannya bersama Fitri. Aku akan lebih bahagia jika tahu kalau dia masih hidup. Untuk itu beri aku kekuatan, ya Allah, supaya aku bisa menerima kenyataan yang sebenarnya terjadi. Beri aku titik terangmu, ya Allah. Amin. Tolong, tolong bimbing mereka, ya Allah. Rindungi Farah, Fitri, Maya, Kayla, juga Mama, serta cucu-cucuku. Semoga mereka selalu dalam rindu. Amin. Amin, ya Allah. Ini, mbak. Mami gak ngomong apa-apa ya? Waktu dia ngasih surat ini ke kamu. Enggak, mbak. Tante Leah gak ngomong apa-apa. Fitri, saat kamu baca surat ini, Mami sudah gak bisa temani kamu lagi. Maaf, Yana. Mami harus meninggalkan kamu. Farah dari lain-lain. Masalah apa, Fitri? Mami hilang. Hilang. Aldo? Ngapain Aldo kurma Kayla? Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Aku gak ngerti. Kayla, Mus. Umur Kayla udah gak lama lagi. Saya pulang, Mak. Agenis. Cinta kita. Cinta kita. Cinta kita. Amin. 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 Terima kasih.